Ini sudah posisi terpasang Terus kemudian Kalau masang ini Asrock rara sama astemplar ini Jangan terbalik, ini yang ada dreadnya Ini dread 12 ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Santo Channel Nah, kali ini Di depan saya ada signal head Ada komponen dan open ass Kemudian ada templar Atau rocker arm Ada pegas clap Kemudian Ada clap Kita mau belajar caranya masang Jadi cara kita masang Istilahnya Pertama saya kasih tau dulu namanya dulu ya Ini silinder head Atau silinder cop Kemudian silinder cop ini Di dalamnya ada komponen-komenan Ada boss clap Ada boss clap atau dudukan clapnya Kemudian ada dread busi Kemudian packing Nah, ini perlu diketahui teman-teman juga Bahwa di signal headnya ada Oh, ini open ass Oh, ini open ass Atau cam shaft Ini namanya templar Atau rocker arm Ya, rocker arm Ini setelan clap Tappet clap Atau scrunat Kemudian ini Beer clap Pegas clap Terus ini Clap atau valve Ini shaft Ini shaft rocker arm Atau pentemplar Oke Pertama kita pasang Seal clapnya dulu Ini kita pasang clapnya Ketika kita masang clap Pastikan bibir clap Sama clap ini sudah rapat ya Jadi ini sudah rapat Cara ngeceknya Ini ditahan Kemudian ini dimasukin bensin Kalau dia sudah gak rembes Gak keluar oli Berarti posisinya sudah rapat Siap dipasang Cara masang seal clapnya Ini jangan Posisi Tidak terpasang Clapnya Artinya kalau Gini langsung ditekan Di posisi Boss clapnya Maka Biasanya Ini akan sobek Supaya enak masang Clapnya dipasang dulu Ya Ini dipasang Terus ini dimasukkan Di ujung clapnya Dimasukkan di clapnya aja Nah ini Masuk ke clap Terlihat ya Gitu Nah ditekan Jadi bawah clapnya ini Ditahan sampai Pakai jari Ini pakai jari Ya gini Jempol kita Ini masuk ke Disini Ini Ditekan Jadi ditekan yang bawah Ngikut aja Ini ditekan sama clapnya Masuk Nah ini sudah terpasang Ini saya tekan Set saya lepas Nah ini sudah terpasang Nah Begitu saya lepas Dia sudah terpasang Seal clapnya Jadi masangnya sekaligus Jadi satu sama Tadi Sama Clapnya Dimasukkan di ujung Batang clapnya Terus Jempolnya Ditekan gini Clapnya naik Terus langsung Dia terpasang Sealnya sudah terpasang Oke Setelah sealnya terpasang Disini ada ring Ini ada ring Ini ada ring Dalamnya ya Ring-ring Untuk pair clapnya ini Oke Kemudian Kita memasang Caranya Ini tutup clap Karena ini Ini sebetulnya Cara yang Salah Karena harusnya Pake alat Namanya Valve spring compressor Ini gak usah Udah ini taruh Tutup clapnya Ditaruh di bawah Kesini Tutup clap ya Disini ya Menahan Terus kemudian Baru kita pasang Pairnya Nah Ini pairnya Ini perhatikan Pairnya yang rapat Itu di bawah Jadi ini ada longgar Ini ada rapat Ini ada longgar Ada rapat Berarti yang rapat Posisi rapat Ini posisi di bawah Yang longgarin di atas Jadi masangnya gini Kenapa kok Yang bawah yang rapat Karena kalau di bawah Itu buat tungguan Sehingga ketika bergerak Nanti yang menahan Yang bawah Makanya Pair clapnya Yang bawah Posisinya Lebih rapat Yang atas Lebih longgar Ini kita pasang Ini ya Pairnya Satu Dua Seperti tadi Oke Caranya Terus ini Dipasang Ini Pengapa Retinernya Itu ada Kuku macan Yang kalau bahasa Ini kuku macan Atau retainer Clap Ini dipasang Ini dipasang Disini Oke setelah Kita pasang Setelah dipasang Kita pasang Ke Posisi Ini sudah kita pasang Kita pasang disini Ini kita memasang Kukunya Atau kuku macan Bahasa Bahasa teman-teman Di bengkel Ini kuku macan Ini pakai Kunci Sobat Blast Ini sobat Blast Terus kemudian Harusnya ini Bukan pakai Lap Tapi pakai Karet Seharusnya Ini karet Ini ya Teman-teman Ini harusnya Pakai Karet 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 Ban Tapi Berhubung Ini dipasang Disini Terus ditekan Nah ini Kalau posisinya Enggak pas Dia keluar lagi Tapi kalau tegak lurus Dia Pasti bisa Terus ditekan Ditekan Diluruskan Lalu Yang dipasang Set Oke Sudah dipasang Kita ratakan Ini posisinya Sudah terpasang Posisinya Sudah terpasang Baru Pastikan disini Ini Ditukul Ya Ini sudah terpasang Kupunya Ini juga sudah terpasang Oke Sekarang kita rakit Maken as Sama Rok-rok-roknya Ini Maken as Pastikan Baringnya Enggak ada masalah Ini masih bagus Ini dipasang aja Dari sini Ini dimasukkan Dan sudah masuk Ya Posisi top Ini posisi Enggak menyentuh Ini Baru dipasang Rok-rok-roknya Ini rok-rok ada dua Kalau posisi rok-rok bekas Ini rok-rok bekas Biasanya Yang ada Yang ini penuh Ini istilahnya Bekas Bekas gesekannya ini penuh Rata ini berarti posisi Clap-in biasanya Tapi bolak-balik Intinya sama Clap-in X Sebetulnya sama Tapi kalau posisi bekas Atau enggak diganti Posisi lama Biasanya yang ini Enggak lukanya Enggak penuh Ini berarti clap-in X Biasanya Dikembalikan seperti semula Oke kita masukkan Ini dipasang dulu aja Seperti ini Ini untuk Untuk yang ini Clap-in X Sama sebetulnya ya Dipasang seperti ini Ya Kemudian ini juga Dipasang juga Seperti ini Nah Setelah kepasang Ini perhatikan Di knock-in X Itu ada yang namanya ADS Ini ADS ini Ya Automatic decompression system Ini namanya ADS Di knock-in X Jadi perhatikan Kalau ini motornya Supra Berarti ini ada ADS-nya Terus caranya Masang ADS gimana Nah ini Kalau ADS kan yang di knock-in X Ini stoppernya Platnya Jadi ini masangnya Biasanya kebalik Teman-teman Kebaliknya ada ke sini Atau ke sini Jadi kebalik Ada ke sini Oke ya Jadi posisinya benar Di posisi ini Ya Ini sudah Posisi terpasang Terus kemudian Kalau masang ini Asrakraram Asstemlar ini Jangan terbalik Ini yang ada dratnya Ini drat Bawah 12 Ini ya Ini yang posisi di luar Di sini Jangan di dalam ini Di drat Jangan dibalik Nanti kalau ngelepas Susah Jadi tujuannya Dikasih dratnya Supaya kalau kita Ngelepas gampang Ini kita masukkan Ya Setelah terpasang Baru Kita mau ngerakit Apa namanya Roper armnya Kita mau menepakkan Menepakkan Atau memasang Atau Oh iya rek Memasang ini Caranya gimana ya Ini tinggal Masukkan aja Sudah masuk Terus ini Posisinya sama Ini juga Dimasukkan gini Ini Ini Roper armnya Juga di Posisi di Nah ini kan Masih disini Jadi ini Ditekan masuk Supaya ini bisa Ini kan gak bisa Masuk ini nanti Nah ini kan Karena masih terbuntu Sama asnya Ini ditekan ke dalam Masuk Ini masuk Sudah Ini sudah jadi Jadi Posisi silinder headnya Sudah terpasang Siap dipasang Di Silinder head Ini Yang ini Pasti in Ini Clap in Ini clap x ya Ini Stopper rocker armnya Ini rocker arm Oke ini sudah bisa bergerak Ini tinggal masang Oke Sesederhana itu Cara ngerakit Oke Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Bisa buat belajar Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh